Sebelum nonton video satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan update-an baru dari IGX Channel. Terkait dengan temuan beberapa waktu yang lalu mengenai potensi terjadinya gempa bumi di selatan Jawa Timur, dan juga potensi terjadinya tsunami. Apa saja indikator-indikatornya ataupun indikasinya, Bu Dwi? Ya, jadi sebetulnya ini bukan suatu temuan baru. Pakar-pakar gempa bumi telah melakukan kajian studi beberapa tahun yang lalu, dan kami melanjutkan kajian tersebut dengan menghitung potensi dampaknya berupa kejadian tsunami. Nah, indikatornya adalah beberapa sejarah, data sejarah bahwa wilayah Jawa Timur ini telah mengalami 6 kali kejadian tsunami. Nah, itu ada jejak-jejaknya semua. Dan juga, sejak tahun 2020, kami memonitor, mencatat, ada tren peningkatan kejadian gempa-gempa bumi di kluster selatan Jawa Timur. Jadi, meskipun kejadian-kejadian gempa bumi itu tertata sejak tahun lalu dengan kekuatan yang lemah, sehingga tidak dirasakan oleh orang, tetapi sensor mencatat. Dan dari pengalaman atau belajar dari kejadian yang lalu, suatu gempa yang besar pasti diawali dengan, atau lebih sering diawali dengan adanya gempa-gempa kecil sebelumnya, yang trennya semakin meningkat dan akhirnya nantinya akan terjadi lompatan. Nah, ini suatu tren yang menjadi pegangan bagi kami untuk lebih meningkatkan kewaspadaan agar kita lebih bersiap. Demikian. Baik. Dari pengecekan yang sudah dilakukan, Budwi, titik pusat diperkirakan terjadinya potensi gempa di selatan Jawa Timur itu di titik mana? Jadi, zona ya, kami kalau mengatakan titik karena akurasi dan kepastiannya itu kalau namanya gempa kan tidak bisa tinggi. Jadi, zonanya kemungkinan pusat-pusat gempa itu berada di zona megatrust, yaitu zona tumbukan lempeng pada jarak kurang lebihnya 250 km dari lepas pantai Jawa Timur. Nah, di situ ada beberapa segmen. Nah, salah satu segmen itu diperkirakan sewaktu-waktu sudah saatnya untuk terlepas. Jadi, kan ada energi yang masih tertimpan akibat tumbukan lempeng. Nah, suatu saat ini periode ulangnya sudah semakin dekat, itu akan terlepas. Demikian. Terima kasih telah menonton!